Para siswa, sistem persamaan linier tiga variabel atau SPLTV. Kita kerjakan contoh berikut. Selesaikan nilai X, Y, dan Z dari tiga persamaan ini, yaitu 2X-3Y per Z. 2X-3Y per Z sama dengan 11, 4X-5Y-2Z sama dengan 4, 3X-2Y-3Z sama dengan min 10. Caranya, satu persatu dieliminasi mulai dari X dulu. Jadi, dieliminasi X. Caranya, X-nya disamakan. Ini ada 2X, ini ada 4X. Maka yang persamaan satu itu di 2 kalikan. Dikalikan 2 ya. Sehingga menjadi, X-nya nanti sama, menjadi 4X-4X. Ini hasilnya, 4X kali 2 kali 2 ya. Min 6Y plus 2Z sama dengan 22. Yang bawah tetap. Nah, karena sudah sama 4X-4X, dikurangkan. Dikurangi. Sehingga hasilnya 0 nanti. Nah, seperti ini. Min 11Y plus 4Z sama dengan 18. Begitu. Maka, kita biarkan dulu ini persamaan keempat. Terus, persamaan kelima diperoleh dari, misalnya, 1 dan 3. Boleh, 1 dan 3. Misalnya, 1 ini. 2X-3Y plus Z sama dengan 11. Min 3X plus 2Y. Min 3Z sama dengan min 10. Disamakan X-nya, yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Sampai sama-sama jadi 6X. Maka, dikalikan 3-3 semua ini. 6X minus 9Y plus 3Z sama dengan 33. Yang bawah kali 2-2 semua. Min 6X plus 4Y minus 6Z sama dengan min 20. Maka, bukan dikurangkan, ditambah. Ya, karena tandanya plus 1 min. Dizumrahkan jadi 0. Min 9Y plus 4Y. Jadi, min 5Y. 3Z minus 6Z. Min 3Z sama dengan 13. Nah, kemudian menghilangkan Z. Maka, dari pesan 4 dan 5. Itu dihilangkan. Boleh Y-nya, boleh Z-nya. Z-nya dulu ya. Ini gampang. Kali 3, ini kali 4. Jadi, min 33Y plus 12Z sama dengan 54. Ini kali 4-4 semua. Min 20Y, min 12Z sama dengan 52. Maka, min 53Y plus 0 sama dengan 106. Y-nya ketemu min 2. Maka, dari sini bisa dihitung sekarang Z-nya. Atau dari pesan 4, boleh. Ketemu Z-nya min 1. Kalau Y dan Z sudah ketemu, kembali ke pesan 1. Pesan 1, 2X minus 3Y plus Z sama dengan 11. Y dan Z-nya diganti. Jadi, 2X plus 6, min 1. Jadi, 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. Jadi, inilah hasilnya, anak-anak. X-nya ketemu 3Y ketemu min 2. Z ketemu min 1. 4Y ketemu. 3X plus 6.